Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata Film ini berjudul The Greatest Beer Run Ever Film ini dirilis pada tahun 2022 Menceritakan perjalanan seorang pemuda bernama John Chiki Suatu ketika dia mendapat tantangan dari teman-temannya Untuk berangkat ke medan perang di Vietnam Tantangannya membawa bir kepada teman-temannya Sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap pejuang perang Oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Scene dimulai dengan seorang pria bernama Chiki Dia sedang minum-minum bersama teman-temannya Di sebuah bar di kampung halamannya di New York Pada saat itu Chiki baru saja pulang 3 bulan yang lalu dari berlayar Dia berprofesi sebagai pedagang di kapal Pemilik bar itu adalah seorang pria yang disebut sebagai kolonel Dia mengatakan bahwa Chiki masih memiliki hutang di bar itu Sejak kepulangannya itu Chiki hanya menghabiskan waktunya Dengan meminum-minum setiap malam Chiki dicapai malas oleh keluarganya Dia tinggal bersama orang tua, nenek, dan saudara perempuannya bernama Christine Saat mereka sedang sarapan pagi, Christine datang dan menangis Dia memberitahu mereka bahwa teman lamannya bernama John Telah terbunuh saat perang di Vietnam Christine sangat menentang keras perang Vietnam Sementara Chiki dan ayahnya mereka justru mendukung peperangan itu Sehingga perdebatan pun terjadi Kemudian kita diperlihatkan Chiki yang menghadiri pemakaman John dengan teman-temannya Di sana Chiki mendapatkan kabar bahwa teman dekatnya bernama Tommy Juga telah dilaporkan hilang di Vietnam Lalu Chiki melangkah keluar dari rumah duka Sambil mengenang masa lalunya bersama Tommy Saat mengejar taksi Setelah menghadiri pemakaman Chiki dan temannya Red berjalan di taman Mereka menemukan Christine dan sekelompok orang yang tengah berdemo Memprotes perang di Vietnam dan rancangan presiden saat itu Lalu Chiki dan Red kembali ke bar bersama-sama Mereka berkumpul dengan teman-temannya sambil minum bir Seperti yang biasa mereka lakukan Terlihat mereka sedang berdiskusi tentang cara memberikan semangat Kepada teman-teman mereka yang sedang bertugas di Vietnam Ini agar mereka bisa menikmati perasaan menikmati bir Seperti yang mereka rasakan saat ini Hal itu memberi Chiki ide untuk pergi ke Vietnam Dan mengantarkan bir kepada teman-temannya Namun pernyataan Chiki itu hanyalah dianggap bualan saja oleh teman-temannya Ini karena menurut teman-temannya Chiki hanyalah orang yang banyak bicara Dan tidak ada realisasinya Teman-teman Chiki juga menyinggung Chiki Yang tidak menyelesaikan sekolah menengannya Jadi tidak ada yang percaya jika Chiki akan pergi ke Vietnam Lalu keluarga Chiki dikunjungi oleh ibu Tommy Yang mendengar tentang rencana Chiki untuk pergi ke Vietnam Dia meminta agar dia memberi Tommy kalung anjingnya Ketika dia menemukannya Dia menyadari bahwa tindakannya itu sangat berarti untuk orang lain Apalagi ini buat keluarga tetangganya yang sedang bertugas di Vietnam Dia pun memutuskan untuk melaksanakan perjalanan itu Kemudian Chiki diberikan tas ransel besar dari kolonel Yang berisi dengan banyak kaleng bir untuk dibawa ke Vietnam Mendengar rencana Chiki Christine pun mencoba memujuk Chiki Untuk membatalkan rencana itu Karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk pergi ke Vietnam Dan sangat berbahaya Tapi Chiki tetap naik taksi dan tetap pergi Kemudian Chiki menaiki kapal berangkat ke Vietnam Selatan Dia pun tiba di Saigon Rencana awal Chiki di perhentian pertama adalah menemukan temannya Yang merupakan polisi militer bernama Tommy Collins Setelah menemukan beberapa rekan tentara Collins Chiki pun meyakinkan mereka agar mau memberikannya lewat Dia juga menawarkan bir Akhirnya Chiki pun menemukan Collins Dia menghabiskan malam di kem mereka Minum bir dan mendengarkan musik Beberapa saat setelah mereka sedang asik berpesta Atasan mereka masuk dan marah-marah kepada Chiki Tapi atasan mereka mengira Chiki adalah agensi EA Akhirnya atasannya pun meninggalkan mereka Dengan bantuan teman-teman Collins Chiki memetakan rencana untuk membantu perjalanannya Tiba-tiba Collins menganggap rencana itu gila Tapi Chiki bersikeras bahwa dia harus menyelesaikannya Kemudian Chiki pun melanjutkan perjalanannya Dalam perjalanan Chiki berhenti di Hotel Caravel di Saigon Di situ ia menemukan warga Amerika dan Inggris duduk di bar hotel Ada juga seorang fotografer perang bernama Arthur Cortez Setelah melihat berita di televisi Mereka pun terlihat berdebat mengenai berita itu Terlihat Chiki terus menyatakan dukungannya untuk perang Sementara yang lain memiliki pendapat yang tidak sama Ketika Chiki mengatakan dia harus pergi ke LCJ Semua menganggap reme Chiki saat itu Termaksud bartender yang mengatakan kepadanya Bahwa hanya militer yang bisa melintasi bagian wilayah tersebut Kemudian Chiki menumpang mobil militer menuju pangkalan udara Binoa Setelah tiba di pangkalan udara Binoa Dia meyakinkan orang-orang di sana bahwa dia adalah agensi EA Dia membutuhkan transportasi khusus Kemudian Chiki pun diterbangkan ke pangkalan udara Danang Dan kemudian ke LCJ Di situ dia mencari temannya bernama Rick Duggan Yang bertugas di divisi kavaleri Terlihat petugas poskomando mengirim radio kepada Rick Dan memerintahkan untuk melapor ke poskomando Ini memaksa Rick untuk berlari di depan mata musuh Yang menembakinya saat dia berlari Setelah berhasil mencapai poskomando dan melihat Chiki Rick bereaksi dengan sangat marah Chiki hampir membuatnya terbunuh hanya untuk minum bir Dia juga mengatakan Chiki bodoh karena telah berani masuk sauna perang Dengan terpaksa akhirnya Chiki pun bergabung dengan Rick dan pasukannya Mereka kembali ke medan perang dan menembaki Viet Cong Saat malam tiba Chiki membagikan bir ke Rick dan pasukan lainnya Mereka sedang berada di parit Disitu Rick juga memberitahu Chiki Bahwa salah satu teman yang mereka cari Yaitu Reynolds sudah meninggal Esok harinya Chiki bergabung dengan Rick dan pasukannya untuk berfoto Ini untuk kenang-kenangan mereka Hingga akhirnya kedua sahabat itu pun berpisah Karena Rick dan yang lainnya harus maju ke depan musuh Waktu Chiki tidak banyak Dia harus segera kembali ke Saigon mengejar kapalnya yang akan berangkat Chiki pun dititipkan ke helikopter dan dua agensi E Dan seorang tahanan Di atas helikopter Chiki melihat kedua agensi E itu Menginterogasi tahanan untuk mendapatkan informasi Mereka mengancam akan membunuhnya Setelah tahanan membocorkan informasinya Agen melemparkannya keluar dari helikopter Hal itu membuat Chiki ketakutan Setelah sampai di pangkalan udara kontum Chiki kaget karena tujuan sebenarnya adalah Saigon Kemudian dia turun ke pos komando Di sana Chiki minta agar diberi tumpangan ke Saigon Karena kapal Chiki akan segera berangkat Petugas pos merasa curiga Kalau Chiki ini bukanlah agensi E Si petugas pura-pura menawarkan bantuan Dengan mengantarkan Chiki menggunakan mobil Chiki mengetahui ada yang tidak beres dengan petugas itu Dia pun akhirnya kabur lewat jendela kamar mandi Dan kemudian dikejar oleh petugas agensi E Kemudian Chiki berlari menelusuri hutan Yang dimana hutan itu adalah tempat tentara Vietnam bergerilya Dalam perjalanannya Chiki bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang asik bermain bola Melihat anaknya didekati orang asing Ibunya pun langsung mengambil anaknya dan masuk ke perkebunan jagung Chiki telah berjalan cukup jauh Malam harinya Chiki bertemu dengan kawanan gajah yang sedang melintas Dan di saat yang sama tiba-tiba Setelah berdebat sebentar Akhirnya Chiki pun diantar oleh tetangganya itu Menuju ke pangkalan udara untuk berangkat ke Saigon Sesampainya di sana sebelum berangkat pulang Tetangga Chiki ingin memberitahukan sesuatu kepada Chiki Tapi Chiki berkata Akhirnya Chiki pun berangkat melempar satu kaleng bir untuk tetangganya itu Setelah sampai di pelebuhan Saigon Alangkah kagetnya Chiki melihat kapalnya sudah berangkat Setelah mendapat penjelasan dari petugas pelabuhan yang bertugas Chiki pun langsung bergegas menuju ke kantor Duta Besar Amerika Terima kasih Akhirnya Chiki pun mendapatkan kapal untuk pulang esok harinya Malam harinya di Saigon Chiki kembali mendatangi bar Tempat yang ia datangi saat baru tiba Di sana dia kembali bertemu Arthur dan para jurnalis lainnya Alangkah kagetnya mereka semua Ketika Chiki memperlihatkan foto bersama pasukan Amerika di LCJ Mendengar hal itu Arthur mendekati Chiki dan mentraktir minum Di sana mereka berdua berbicara banyak Tapi tiba-tiba Arthur dan Chiki pun berlari mencari tempat persembunyian Dalam persembunyian Chiki melihat beberapa tentara Vietnam menyerang kota Saigon Kejadian itu juga diliput oleh Arthur sebagai seorang wartawan perang Mereka hampir tertangkap Untung saja Arthur mengeluarkan kartu persnya Sehingga mereka dibiarkan pergi Mereka berdua hendak pergi ke Duta Besar Amerika Serikat Tapi dilarang oleh tentara Amerika Melihat kejadian itu Mereka berdua kembali berlari menuju kantor Duta Besar Amerika Di sana Arthur dan Chiki melihat kantor Duta Besar Amerika Serikat Sedang diserang oleh Vietnam Tanpa disadari Chiki melihat sebuah tank Amerika Justru menembak tembok kantor Duta Besar Amerika hingga jebol Di sana Chiki melihat polisi lokal Yang membantunya dahulu mati terkena tembakan Kemudian mereka berdua memasuki sebuah rumah yang sudah ditinggal pemiliknya Mereka berdua beristirahat di sana Pagi harinya mereka berdua bersama-sama Pergi ke kantor Duta Besar Amerika Serikat Di sana Arthur bertemu dengan semua teman-temannya sesama pers Para wartawan mengatakan Tembok kantor Duta Besar Amerika Serikat Dijebol oleh tentara Vietnam Tapi disangkal oleh Chiki yang mengatakan Bahwa tentara Amerika yang menembak tembok itu hingga jebol Beberapa saat setelah itu gudang amunisi Amerika dibom Sehingga Chiki pun bergegas sendak ke sana Untuk mencari temannya bernama Bobby Akhirnya Arthur pun ikut bersama Chiki Sesampai di sana terlihat gudang amunisi Amerika sudah hancur lebur Chiki langsung bertanya ke beberapa tentara Amerika Sedangkan Arthur pergi melakukan tugasnya di sana Bobby mengatakan bahwa semua penerbangan ditutup sementara Sampai keadaan aman Lalu Chiki pun memberikan sekaling bir untuk Bobby Setelah itu Chiki pun meminta tumpangan kepada Bobby Untuk diantar ke Tongseng untuk menemui kenalan Chiki di sana Dia akan membantunya pulang ke rumahnya Saat Bobby dan Chiki akan berangkat Chiki mengajak Arthur untuk pergi Namun Arthur menolak karena masih bertugas di sana Akhirnya mereka pun berpisah Setelah sampai di sana Chiki pun dibantu oleh kenalannya itu untuk diterbangkan ke Manila Sebelum berangkat Chiki mengatakan kepada kenalannya itu Bahwa sebenarnya dirinya bukanlah agensi EA Tapi kenalan Chiki itu tetap tidak percaya Kalau Chiki bukan agensi EA Dia pun diterbangkan pulang bersama peti mati tentara yang gugur Setelah Chiki kembali ke rumah Dia disambut hangat oleh teman-temannya dan kolonel Namun dia memberitahukan mereka Bahwa pendangannya tentang perang telah berubah Saat teman-temannya mengajak Chiki untuk merayakan kepulangannya Chiki pun menolak dan mengatakan dia ada urusan penting Kemudian Chiki pergi mengunjungi Nyonya Mino Untuk mengembalikan kalung Tommy Di sana Chiki bersedih karena tidak dapat menemukan Tommy Sementara ibu Tommy justru menghargai usaha Chiki Yang sudah mau berangkat ke Vietnam mencari anaknya Chiki sambil menangis mengatakan kepada ibu Tommy Bahwa dirinya lah yang membujuk Tommy berangkat ke Vietnam Sedangkan saat itu memang Tommy tidak mau berangkat ke sana Nyonya Mino pun tidak marah kepada Chiki Dan justru memeluknya Kemudian Chiki pergi ke taman Di situ dia duduk di antara dua lilin Untuk dipersembahkan ke tentara yang telah gugur Dia didatangi Christine yang senang melihatnya Setelah berbicara sebentar Chiki pun memberikan sekaling birik kepada Christine Untuk terakhir kalinya Di akhir film diceritakan bahwa Tommy Collins, Rick Duggan, Coven McClone, Bobby Papas Semua berhasil pulang dari perang Vietnam dengan selamat Sejak saat itu semua berhenti minum bir Chiki menyelesaikan sekolah menengahnya Dia lulus dari Kennedy School of Government Harvard Dia bekerja sebagai konsultan Dan menjadi direktur legislatif dan politik Dua foto terakhir menunjukkan Chiki asli di LCG Bersama dengan semua kenalannya di Vietnam Film pun tamat Kita bisa mengambil pelajaran dari film ini Perang hanya akan mendatangkan derita Jangan berhenti mengejar impianmu Walaupun itu hanya minum bir Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih telah menonton!